Oke sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Poverty Indonesia, hari ini kami akan mencoba share kepada Anda, bagaimana kalau Anda ingin mencari rumah subsidi, khusus Anda pemula, ingin cari rumah subsidi di kota Anda, bagaimana cara mudahnya biasanya orang bisa melewat Facebook, Twitter, media sosialnya, Youtuber, Youtube, nah dalam hal ini sebenarnya cara-cara seperti itu juga tidak salah, tapi tidak tepat sasaran, yang benar itu adalah pakailah aplikasi Sikasep, dengan aplikasi Sikasep itu cara mudah untuk mengetahui rumah yang ada di kota Anda, juga developer-developer pelaksana KPR rumah subsidi tersebut, nah dalam hal ini bagaimana caranya menggunakan aplikasi Sikasep, manfaatkan aplikasi Sikasep untuk mencari rumah subsidi yang layak umilai layak fungsi dan juga developer terpercaya, oke sahabat properti, ikuti video berikut ini kami akan share kepada Anda, cara mudah mencari rumah subsidi dan developer yang bisa dipercaya di kota Anda Kemen Pupera ini mempermudah, mempermudah kita untuk mencari rumah subsidi itu seperti apa sih? Nah di kota Anda, tinggal Anda di kota Anda, tinggal Anda buka aplikasi seperti ini Lalu daftarkan diri Anda Anda bisa order langsung di rumah subsidi di aplikasi ini, oke sahabat properti, nah langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah pertama, pasti Anda sudah punya smartphone, Anda masuk ke aplikasi playstore di playstore Anda tinggal ketik di sini Sikasep perumahan subsidi, oke sahabat properti, nah persis seperti ini, Anda tinggal buka, klik buka, oke nah kebetulan kami sudah punya aplikasinya, jadi nggak usah repot-repot lagi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini adalah setelah Anda setelah Anda buka, setelah Anda install aplikasinya di smartphone Anda, maka dia akan muncul seperti ini, setelah Anda muncul seperti ini, maka lakukan daftar maka daftarkanlah diri Anda, nama lengkap, sesuai KTP tulis kata Sandi di sini, apa saja boleh terus, konfirmasi kata Sandi, misalnya kata Sandi yang paling mudah-mudah saja, 1234566 Sandi nomor KTP Anda masukin konfirmasi nomor KTP NPWP apabila Anda belum NPWP dapat dikosongkan, boleh dikosongkan apabila Anda belum punya NPWP penghasilan per bulan Anda tulisnya 4 juta, terus nomor HP Anda, oke nah seperti itu nanti setelah itu nanti akan Anda langsung terkirim, terdaftar rekam diri namanya, oke, nanti di session kedua ini akan kami bahas, tuntas, seperti apa menggunakan aplikasi ini, supaya Anda ingin mencari perumahan subsidi di kota Anda, dimanapun Anda berada, sangatlah mudah Anda akan mengetahui developernya siapa, oke, sahabat properti kita lanjut ke session kedua oke, sahabat properti, kita lanjut bagaimana cara menggunakan aplikasi Sikasep supaya Anda mudah menemukan perumahan subsidi yang ada di kota Anda oke, kita lanjut ini dia, oke, ini dia aplikasi Sikasepnya sudah kebuka kalau Anda sudah merekam diri lalu Anda login maka nanti profil pertamanya akan keluar seperti ini oke, ini adalah contoh rekam diri yang telah kami lakukan ini adalah contoh sahabat kami yang telah kami coba merekam diri dan hasilnya kalau sudah terekam diri akan kelihatan seperti ini oke, sahabat properti nah, selanjutnya apa yang akan Anda lakukan adalah lokasi lokasi Anda cari dulu lokasi rumah idaman Anda oke nah lokasi rumah idaman Anda kalau Anda di Jambi oke perumahan sekitar rumah Anda oke oke nah kalau perumahan sekitar rumah Anda maka kita coba cek lokasi dulu kebetulan saya tinggal di Jambi Kota Jambi Kebupaten Kota Jambi Kecamatan Jambi Timur dari sini kita akan ketahuan nanti nanti daerah Jambi Kota Jambi Jambi Timur ini apakah ada perumahan subsidi di sekitar sini kita cek oh ternyata daerah lokasi daerah sini sebentar oke oke ternyata lokasi lain ternyata tidak ada sahabat perpeti di sekitar di sekitar itu di sekitar Jambi kita coba sekarang kita cek kebetulan aplikasi ini sudah disetel ke Jambi tapi kabupatannya Sarolangun jadi dia nggak mau connect jadi kalau kebetulan Anda berada di lokasi lain misalnya kota misalnya Anda berada di Kepulauan Bangka Belitung pilih kecamatan Belitung misalnya Kebupaten Kota atau Kecamatan Tanjung Pandan cek nah disini kebetulan setelah ketemu rumah subsidi yang ada di di Bangka Belitung oke ada angkasa raya timur raya kita bisa cek keraya itu seperti apa perumahannya seperti ini 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 sahabat perpeti ini adalah nama pengembangnya PT. Hajah Siti Sahada nama perumahan di Kiara Alamat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kalau Anda ingin pilih ini tinggal cek yang ini pilih tapi kita tidak akan pilih dulu karena kita akan mencoba pakai lokasi yang lain di provinsi lain oke sahabat property kalau Anda berada di oke kita mau lihat di sekitar Aceh Provinsi Aceh kita mau lihat kebupaten PD di kecamatan yang muara 3 apakah ada rumah perumahan subsidi ternyata tidak ada sahabat property maka kita akan cari lokasi lain nah kira-kira seperti itu sahabat property jadi dimanapun Anda berada di kota manapun sangatlah mudah mencari rumah rumah subsidi nah sekarang kita kembali ke Jambi pilih kabupaten Sarolangun kecamatan Sarolangun cek nah ini sahabat property kebetulan disini sudah ada perumahan jenis disini kita akan mengetahui perumahan-perumahan apa saja yang ada di kabupaten Sarolangun yang menjual rumah subsidi contohnya ada Rahman Pila Liding Permai ada perumahan bernaik indah Golden Patrick nah sekarang kita mau lihat perumahan bernaik indah resident misalnya oke seperti apa nah ini sahabat property kalau kita sudah buka maka akan akan kelihatan informasi dari perumahan tersebut misalnya nama pengembangnya PT Monin nama perumahan-perumahan bernaik indah resident provinsi Jambi kecamatan Sarolangun bernai oke lalu anda kalau anda ada oke ini perumahan ini anda tinggal pilih saja sek disini ditulis anda yakin ingin beli rumah ini nama pengembang manajurin perumahan band indah resident provinsi ya pilih misalnya maka berhasil anda memilih rumah oke nah setelah kita berhasil memilih rumah maka kita masuk ke cek cek status pengajuan KPR oh belum nanti kita pilih dulu bank pelaksana KPR anda ke kebetulan pak ini profilnya ini telah mengambil rumah rumah bank mandiri disini nanti akan muncul kalau anda belum menekan pilihan disini akan muncul bank-bank pelaksana KPR ada BTN mandiri BCA bank-bank pokoknya bank-bank pelaksana eh dari eh KPR ini oke sahabat properti ada oke setelah anda melakukan bank dan anda tentukan pilihan maka cek status pengajuan KPR anda nah dalam cek status pengajuan ini proses verifikasi jadi pertama terdaftar yang kedua kalau dua dengan proses verifikasi proses pengajuan subsidi ceking lolos subsidi ceking empat proses pengajuan verifikasi bank lolos verifikasi berifikasi bank proses pengajuan dana oleh bank kalau udah sampai disini udah sampai di lima maka anda sudah sudah berhak mendapatkan kredit perumahan dari eh dari aplikasi sikasep ini oke sahabat properti nah itulah salah satu contoh kalau ada pertanyaan dari anda kami bantu anda menjawab kalau masih anda ragu bagaimana cara menggunakan aplikasi sikasep ini jadi aplikasi sikasep ini sangat membantu sekali kalau anda sebagai calon pembeli rumah-rumah subsidi anda tinggal cari saja disini ini ini valid sah pasti jadi anda tidak bisa dikibu-kibuli dibohong-bohongi oleh developer yang mengaku sebagai pengembang tapi dia tidak terdaktar di aplikasi sikasep nah ini sangat ini yang sangat menghindari hal-hal yang sebabnya penipuan oke sahabat properti sampai jumpa ikuti terus video berikut ini share pada teman sahabat anda ketika ini kami bertemu tahu itu saya bertemu bertemu